Paha ada ikhtilaf ulama Apakah dia aurat Yang tidak boleh dilihat Atau tidak Atau tidak termasuk Sebagai ulama menghukumi bahwa paha itu Aurat Jadi kalau laki-laki Dia membuka pahanya Maka ini sama dengan membuka auratnya Sebagai lagi menghukumi bahwa Dalil atau hadith yang berkenaan Dengan auratnya paha Itu adalah dalil yang tidak sahih Hingga sebagian ulama ada yang menghukumi Paha itu Tidaklah aurat Apalagi Nabi SAW pernah duduk Dan sebelum datangnya Uthman bin Affan Nabi mengangkat sarungnya atau bajunya Hingga terlihat pahanya Begitu datang Uthman barulah Nabi menjulurkan Bajunya untuk menutupi pahanya Ketika yang hadir disitu Ada yang bertanya Ya Rasulullah kenapa tadi Belum ada Uthman Kok dibuka Datang Uthman baru kemudian ditutup Maka Nabi mengatakan Apakah kita tidak malu Dari orang yang malikat pun malu kepadanya Siapa yang dimaksud? Uthman Lalu dalil ini justru mendukung Pendapat sebagian ulama yang mengatakan Paha itu tidak termasuk Aurat Ada diantara para ulama yang mengambil jalan tengah Paha itu baru boleh dibuka Apabila ada kebutuhan Bila tidak ada kebutuhan Maka paha ditutup Dan ini lebih aman dari Ikhtilaf ulama dalam Masalah auratnya paha Contoh Antum mau main futsal Antum punya celana Ada yang celana yang di bawah lutut Ada yang di atas lutut Artinya ada yang Pahanya bisa terbuka Ada yang Bisa tertutup Kalau memang masih bisa tertutup Apalagi kepentingannya Hasilnya soal bola Maka tutup Pendapat ulama yang mengatakan Paha itu bukan aurat Bukan kemudian kita sikapi Dengan sembrono Kita punya Uang Ke toko Apa Toko Pakaian olahraga Disitu ada pilihan Yang celana yang pendek Di atas lutut Ada yang pilihannya Di bawah lutut Selama masih ada yang di bawah lutut Kenapa tidak Ya Kalau ada yang mengatakan Tapi kan yang betul Bukan aurat Maka Saya bisa bilang begini Meskipun dia bukan aurat Tapi orang soal Nampaknya tidak bermudah-mudahan Untuk membuka aurat Terima kasih telah menonton